Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Ketika itu Ada seorang anak muda yang menjadi idola Seluruh anak muda yang ada di kota Kufah Baik laki-laki maupun perempuan Namanya Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz ini Terkenal di sainterop penjuru negeri pada saat itu Wajahnya yang tampan Fisiknya yang gagah Ilmunya yang luas Juga menjadi keturunan bangsawan Dan berada di lingkungan kekhalifahan Bani Umayyah Setiap laki-laki ingin Agar bisa seperti Umar bin Abdul Aziz Sementara setiap wanita berharap Dia akan bisa menjadi istri dari Umar bin Abdul Aziz ini Lalu akhirnya Pemuda yang gagah hebat Takwa cerdas Pandai Kaya raya ini Menikah dengan juga wanita Yang teragung pada masanya Namanya Fatima Binti Abdul Malik Wanita ini Putri dari khalifah Kakek dari khalifah Dan empat orang saudaranya Adalah khalifah Lalu mereka pun menjalani kehidupan rumah tangga mereka Dengan luar biasa Saking Tersohornya Umar bin Abdul Aziz Bahkan gaya jalannya Itu menjadi mode tersendiri Di kota kufah Parfumnya parfum yang terbaik Pakaiannya pakaian yang terbaik Pendidikannya pendidikan yang terbaik Lalu akhirnya semua itu berubah Ketika dia diangkat menjadi khalifah Saat Umar bin Abdul Aziz Menjadi pemimpin kaum muslimin pada saat itu Kehidupannya perubah 100% Tidak ada lagi penampilan yang hebat Tidak ada lagi keindahan Dunia semuanya berganti Sampai-sampai salah seorang sahabatnya pada saat itu Bernama Muhammad Bin Kaab Al-Kurdi Mendatanginya Saat berhadapan dengan Umar bin Abdul Aziz Dia terdiam Lalu memandang dengan heran Umar bin Abdul Aziz pun bertanya Kenapa engkau memandangku seperti ini Wahai Ibu Kaab Ta'juban ya Amir al-Mu'mini Ta'jub dan heran Wahai Amir al-Mu'mini Kenapa Kenapa kamu ta'jub Ya Saya ta'jub melihat perubahan yang sangat drastis seperti ini Kulitmu yang dulu mulus Sekarang berwarna kekuning-kuningan Fisikmu yang dulu gagah Sekarang kurus Dengan rambut yang Tidak terawat Umar bin Abdul Aziz tersenyum Kemudian berkata Engkau pasti Akan lebih heran lagi Lebih ta'jub lagi Saat melihatku Tiga hari Setelah aku dimakamkan Fisikku Tubuhku ini akan hancur Dimakan ulat Wajahku menjadi tidak beraturan Dan pada saat itu Tidak ada yang bisa menemaniku Kecuali amal yang aku lakukan selama di dunia Rasa Rindu kepada akhirat Selalu ingat mati Inilah yang dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz Ketika masa muda Memang tidak ada yang salah Sama sekali dengan penampilannya Semuanya masih berada dalam koridor syariat Tetapi ketika beliau menjadi khalifah Semuanya berubah Dia semakin dekat kepada Allah SWT Sepanjang malam Dia habiskan Dengan tahajud dan menangis timih Rabnya Mengingat besarnya amanah Yang dipikulkan kepadanya Rasulullah SAW Mengingatkan kepada kita Masalud dunia Kamasali ahadikum Masya ilal jam Perumpamaan dunia Seperti seorang yang diantara kalian Datang ke tengah lautan Datang ke lautan Kemudian dia celupkan jarinya Apa yang menempel di jari Itulah dunia Sementara lautan yang tersisa Itulah akhirat Artinya apa? Fama mata'ul hayati dunia Fil akhirati illa qalil Sungguh tidak ada Bandingan kehidupan dunia Dibandingkan dengan kehidupan akhirat itu Illa qalil Kecuali sedikit saja Tidak berarti apa-apa Lalu apabila saat ini Di hati kita Mulai ada keinginan untuk dipuja dan dipuji Mulai ada hasrat Untuk masyur Untuk populer Dikagumi oleh banyak orang Mulai ada keinginan untuk Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya Rindu kepada jabatan yang tinggi Penghormatan dari orang lain Diagung-agungkan oleh manusia Ingat Ingatlah dunia ini Bahwa tidak ada artinya sama sekali Dengan kehidupan akhirat Ada kehidupan setelah mati Ada akhirat setelah dunia Ingatlah Bahwa kita hanya sementara Dalam kehidupan ini Dan yang akan bermanfaat Hanyalah amal yang kita lakukan Mari di bulan Ramadan yang suci Dan lagi mulia ini Kita banyak-banyak beramal Sebagai persiapan kita Untuk kehidupan kita yang panjang Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!